Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan nah pada kesempatan ini ini saya ingin menanam tanaman sirih gading yang tadi pagi saya dapatkan ketika di kebun kemudian di pinggir selokan ini hidup liar tanaman sirih gading yang daunnya lebar daunnya lebih besar dibanding dengan sirih gading yang kemarin saya dapatkan ini panjang kira-kira 1 meter akarnya kemudian disini ada batang batang utamanya batang utamanya ini besar ini mau saya tanam di pot ini kemudian sudah saya siapkan kayu kayu sebagai penyangga ini kayu jambu jambu apa biji ya ini jambu biji ini panjang kira-kira juga 1 meter lebih ini saya kasih ini saya kasih kayu disini yang melintang nah ini untuk menyangga nanti biar ketika ditanam di pot tidak mudah robo sebelum ditanam ini akan saya tali dulu ya disini kalau nanti nalingan nanti khawatir robo nanti jadi akan saya ikat dulu dengan ini sabut kelapa tali sabut kelapa ini nanti ya di dasar sampai dasar pot ini tanaman katanya sekarang tanaman dedaunan yang sedang trend tanaman monstera itu sekarang yang termasuk yang sedang trend ini bukan monstera tapi mungkin se se family ya ia cukup ripet seperti ini aja ya dan kita masukkan ke dalam pot seperti ini kemudian kita masukkan media tanamnya bismillah ini alhamdulillah tidak geli sudah disediakan oleh alam ya kemudiannya hanya campuran seka mentah dan tanah yang sudah gembur tidak saya beri pupuk kandang atau kompos karena ini cukup mudah hidupnya sudah cukup seperti ini ya teman-teman setelah kita tanam seperti ini kita taruh di tempat yang terduh ya karena memang tanaman sirigading ya tadi juga saya menemukannya di bawah pohon bambu ya jadi bahkan tidak terkena sinar matahari sama sekali ya jadi sangat terduh kalau ditaruh matahari langsung nanti daunnya biasanya akan terbakar mengering seperti ini tampilannya cukup bagus ya itu ditempatkan di tempat yang terduh perawatan saya kira hanya peniraman pupuk sekedarnya saja ini nanti kalau sudah tinggi akan saya potong nanti ditanam di bawahnya biar tidak terlalu tinggi dan kelihatan rimbun ya demikian teman-teman semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton video saya jangan lupa subscribe-nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih